Terima kasih telah menonton Nama Mak Lampir yang terkenal di masyarakat seluruh Indonesia Bukan hanya dari Jawa Siti Lampir Maimunah itulah nama Mak Lampir yang sebenarnya Ia mempunyai guru bernama Nenek Serintil Nenek Serintil merupakan guru yang sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga Nenek Serintil berasal dari pulau Jawa yang memuja betara kala Banyak yang salah menduga kalau Mak Lampir hanya melegenda di Gunung Merapi di Yogyakarta Padahal legenda Mak Lampir sendiri adalah sebuah legenda atau cerita yang berasal dari Gunung Merapi di Kabupaten Agam Bukit Tinggi Yaitu daerah Sumatera Barat dan kemudian diadaptasi di Jawa Karena di sana ada Gunung Merapi Namun banyak versi lain yang diragukan keakuratannya Karena telah disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu Legenda Mak Lampir ini juga sangat berkaitan dengan legenda tujuh manusia harimau Yang juga berasal dari Sumatera Barat sebagian provinsi Bengkulu dan Lampung Siti Lampir Maimunah merupakan seorang putri dari kerajaan kuno yaitu Kampal Yang diambil dari bahasa Vietnam yaitu Gam Tan Dengan arti kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan Diperkirakan antara abad ketujuh sampai dengan tahun 1832 Pada waktu dewasa Siti Lampir Maimunah ini adalah seorang gadis yang cantik Baik namun sangat pemalu seperti wanita pada umumnya Saat dewasa ia juga pernah merasakan jatuh cinta dengan seorang pemuda Sampai suatu hari Siti Lampir berjumpa dengan seorang pengembara yang dipanggil Datuk Panglima Kumbang Yaitu seorang bangsawan yang bergelar Datuk Disebut Datuk karena ia adalah Panglima dari Pasukan Alam Kegelapan Saat itulah cerita pertama Siti Lampir jatuh cinta kepada seorang pemuda yaitu Datuk Panglima Kumbang Dan tidak ada yang tahu pasti siapa nama pemuda tersebut Namun yang jelas sang pemuda juga diam-diam suka kepada Siti Lampir Maimunah Walaupun tanpa pengetahuan sang putri Walaupun mereka berdua saling suka Namun hubungan mereka ini tidak mendapat terstu dari kedua orang tua Datuk Panglima Kumbang Dan membuat sang putri sakit hati Maka sang putri pergi bertapa ke Gunung Merapi Saat pertapaan tersebut sang putri bertemu dengan seorang maha guru Dan guru tersebut banyak sekali memberi ilmu hingga sang putri sakti mandraguna tanpa tanding Putri tersebut lalu mendapatkan sebutan Mak Lampir dari warga sekitar gunung yang ketakutan mendengar namanya Di sisi lain walaupun tidak mendapatkan restu dari orang tua Datuk Panglima Kumbang Mak Lampir tetap saja mencari pujaan hatinya tersebut Akan tetapi ia tidak pernah bertemu Hingga pada suatu hari Mak Lampir dan Datuk Panglima Kumbang akhirnya bertemu Namun mereka bertemu dalam medan pertempuran Dan sayangnya Datuk Panglima Kumbang tewas dalam pertempuran tersebut Mak Lampir sangat menyesalkan kematiannya Terlebih ketika ia mengetahui jika Datuk Panglima Kumbang Yang juga mencintainya Dia tidak rela orang yang sangat dicintainya mati Akhirnya Mak Lampir berusaha menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang Dengan cara mengikatkan jiwa Datuk Panglima Kumbang di bumi Dengan kesaktian yang dimiliki Mak Lampir Berhasil menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang Namun ilmu yang digunakan membuat wujud Mak Lampir Berubah menjadi buruk rupa dan sangat menyeramkan Walaupun dengan wujud tersebut Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang Tetap mencintainya dan menerima dengan tulus Namun yang terjadi adalah sebaliknya Pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir tidak dianggap oleh Datuk Panglima Kumbang Malah menganggap jika wanita yang telah menghidupkannya itu adalah seorang peneror warga dengan wajah buruknya Dan sejak saat itu pertempuran gaib terus terjadi Dan membuat warga banyak yang ketakutan dengan Mak Lampir Disebut dalam literatur lain yaitu Mak Lampir yang berumur sudah ratusan tahun Dan memilih pindah ke Pulau Jawa Dan tujuan pindah ke Pulau Jawa tersebut adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya semakin sempurnya Di Pulau Jawa dia bersemayam di Gunung Merapi dan memberikan sebuah kerajaan gaib yang sangat luas Ia bersekutu dengan iblis untuk mewujudkan harapannya Karena hal tersebut Mak Lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan menjadi siluman yang tidak bisa mati Dan terus menerus akan menggaguh kehidupan manusia Legenda Mak Lampir memang sangat membahana Akan tetapi itu hanya cerita dan belum bisa menjadi bukti yang nyata Terlepas benar tidaknya legenda Mak Lampir tersebut Akan tetapi itu hanya cerita dan belum bisa menjadi barang bukti yang nyata Hanya anda sendiri yang bisa menilai hal tersebut Terima kasih telah menonton